Hai semua selamat datang di Mifika Kitchen kali ini saya mau membuat beef yakiniku ini bahan-bahannya ada bawang bombay saya pakai setengah beef, bawang putih 3 siung dan jahe ini saya juga pakai kecap asin lalu kecap manis dan juga minyak wijen untuk resep lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di description box pertama-tama saya mau menghaluskan dulu bawang putih 3 siung dan juga jahe kita haluskan seperti ini tidak perlu halus banget ya kita ulek kasar aja lalu sisihkan setelah itu kita iris-iris bawang bombay seperti ini saya pakai setengah aja teman-teman lalu ini beefnya beef slice-nya kita bumbuin dulu ya saya mau bumbuin dulu pakai 1 sendok teh kecap asin ini kita pakai 1 sendok teh dulu ya teman-teman lalu minyak wijen 1 sendok teh oh iya untuk dagingnya saya pakai setengah kilo atau 500 gram dan ini saya juga ada madu madunya saya pakai 1 sendok teh juga jangan lupa ini saya juga pakai 1 sendok makan ya kecap manis kalau tadi takarannya 1 sendok teh ini 1 sendok makan ini untuk marinasinya ya nanti kalau misalkan dimasak kita bumbuin lagi lalu setelah itu bumbu uleknya yang tadi sudah kita haluskan dimasukkan juga jahe dan bawang putihnya nah seperti ini oke saya kayaknya mau pakai tangan aja teman-teman supaya lebih gampang saya sudah cuci tangan ya saya sudah cuci tangan saya pakai tangan aja untuk meratakannya karena dagingnya ini masih setengah beku jadi saya agak kesulitan untuk memarinasi nya tapi gak apa-apa kita marinasi aja kita ratakan aja semuanya seperti ini ya karena warnanya agak sedikit pucat ya maka saya mau tambahin lagi untuk bumbu-bumbunya itu kira-kira satu takaran lagi saya mau tambahin kecap asinnya satu sendok teh lalu saya juga tambahin juga minyak bijennya satu sendok teh lalu saya juga tambahin kecap manisnya satu sendok makan sama kayak yang awal tadi ya teman-teman oke seperti ini dan jangan lupa madu madunya juga saya pakai satu sendok makan supaya lebih medok ya rasanya nah ini kita aduk aja pakai tangan seperti ini supaya gampang ya sampai benar-benar merata setelah merata saya mau tutup aja pakai plastik wrap ini kita diamkan dulu di kulkasnya sekitar satu jaman ya di chiller aja kulkas bawah sekitar satu jaman supaya bumbunya itu lebih meresap ke dagingnya setelah setelah satu jam saya mau panaskan dulu margarinnya ini kita lelehkan aja saya gak pakai minyak saya pakai margarin untuk menumisnya supaya lebih gurih nah ini kita lelehkan aja setelah meleleh kita mau masukkan bawang-bawangnya tadi ya bawang-bawangnya yang sudah diiris-iris kita masukkan aja saya cuma pakai setengah tadi ini kita tumis aja sampai baunya itu harum sambil dipisah-pisahin gini ya teman-teman kita tumis aja sampai harum setelah itu kita masukkan dagingnya yang sudah dimarinasi selama satu jam kita tumis aja sampai dagingnya itu berubah warna atau mendekati matang ya oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe like dan komen jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep minifika kitchen jangan lupa subscribe nah tadi saya tambahin air sedikit ya teman-teman supaya gak kering ya supaya lebih memudahkan aja gitu ini kita aduk terus sampai dagingnya itu matang matangnya ya agak setengah matang gitu kayak gini ya teman-teman oke seperti ini ya oh iya ini beef yakiniku yang saya bikin hampir mirip seperti yang di rice bowl rice bowl jepang itu ya teman-teman rasanya hampir mirip nah ini masih agak setengah matang ya ini saya mau cicipin dulu rasanya itu apakah sudah pas atau kurang ya kalau misalkan nanti kurang kita tambahin lagi bumbunya bumbu basicnya itu sama teman-teman jadi sausnya itu kecap asin kecap manis minyak wijen dan juga madu saya gak pakai gula ya disini dan ini cocok banget untuk kalian yang sedang diet nah ini saya mau cicipin dulu yang sedikit aja nah ini sepertinya agak kurang asin ya agak kurang saya mau tambahin takarannya ini saya aduk-aduk dulu ya udah mulai keluar jusnya gak apa-apa teman-teman ini saya tambahin dulu kecap manis lalu saya tambahin juga kecap asin sedikit ya nanti untuk takarannya bisa di cek di description box lalu minyak wijen dan juga madu ya ini gampang banget dan kita nyalakan lagi apinya supaya gak overcook ya jadi matiin dulu tadi apinya supaya gak overcook kalau overcook nanti jadinya agak sedikit alot nah diaduk-aduk aja sampai mateng ya ini saya tambahin juga lada supaya agak sedikit pedes ya aduk-aduk lagi lalu saya mau cicipin dulu jangan lupa kalau kita masak ya harus dicicipin dulu supaya rasanya tuh pas ini sepertinya sudah pas sudah enak ya sudah 11-12 sama beef yakin yang ada di rice bowl jepang itu nah setelah itu saya mau taburi dengan biji wijen sesuai selera aja biji wijennya kita lihat tampilannya dari dekat ya teman-teman ini enak banget ya saya bikin agak basah gitu nah kita makan pakai nasi hangat misalnya mau ditambahin sama biji wijen lagi juga gak apa-apa udah gini aja udah enak teman-teman apalagi nanti dimakan bareng keluarga gak usah beli bisa dapet banyak seperti ini bisa rame-rame rasanya enak dan mirip banget sama rice bowl rice bowl jepang itu jangan lupa dicoba di rumah selamat mencoba lupa kemudian Terima kasih.